Dan ketika masuk kuliah, nah ini yang menjadi semangat sebenarnya, karena ketika sudah masuk di dunia perkuliahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami yaitu podcast Rafa Televisi Yang akan membahas seputar perjuangan dan juga raihan dari mahasiswa Windrana Fata Palembang ini sendiri Baik pemirsa, kali ini Anda bersama kami di program spesial kami yaitu podcast Rafa TV Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang perjuangan Dan juga peraihan mahasiswa Windrana Fata Palembang ini sendiri dalam meraih organisasi dan juga prestasi yang sangat luar biasa Dengan tema kita kali ini yaitu organisasi bukan hambatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi Baik pemirsa, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang Masya Allah cantiknya di siang hari ini ya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi teman-teman nama dari narasumber kita kali ini yaitu Kak Romi Oktariana Novasari Sarjana Sosial Dan juga beliau ini adalah lulusan terbaik dari Windrana Fata Palembang Dan juga lulusan tercepat ya Mbak Kalau boleh tahu berapa tahun? Dua tahun, sebelas bulan Dua tahun, sebelas bulan Doain semoga Kia nyusul juga Semangat, semangat Dan pemirsa, mau tahu enggak sih kalau biasanya gitu kan Kalau anak-anak organisasi itu kalau udah ikut organisasi biasanya luput tuh sama yang namanya perkuliahan Atau bisa yang namanya dengan mapala yaitu mahasiswa Sorry, maksud saya itu mahasiswa abadi ya Di kampus yang mana kalau udah ikut organisasi-organisasi aja Tapi itu memperlupakan yang namanya perkuliahan Nah, kali ini ada mahasiswa yang cantik Dia juga bisa organisasi dan juga prestasinya yang membanggakan Halo Mbak, bisa dong diceritain gitu Organisasi apa yang diikutin gitu Sama aktivitas apa selain perkuliahan di UIN saat itu Terima kasih Kia Ya, jadi untuk organisasi itu sendiri ya Berbicara mengenai organisasi Di dalam diri saya pribadi Memang memiliki jiwa organisatoris Sebenarnya bukan ketika masuk kuliah Sudah dari dulu-dulu ketika sekolah Zaman sekolah Bahkan waktu masih SMP pun itu sudah berkecimpung di dunia organisasi Dari sejak SMP Masya Allah, sudah lama ya Bahkan dulu pernah jadi ketua rohis cewek pertama di SMP pada saat itu kan Jadi memang sudah terlatih Bisa dibilang melatih diri lah pada saat itu Zaman SMP Sampai akhirnya ketagihan nih Kumpul-kumpul Ngobrol Kemudian juga bertukar pikiran sama teman-teman Interaksi lah bisa dibilang gitu kan Akhirnya memang ketagihan Untuk ke SMA Itu juga mengikuti organisasi Dan lebih dari satu sebenarnya Ketika SMA itu Dan ketika masuk kuliah Nah ini yang menjadi semangat sebenarnya Karena ketika sudah masuk di dunia perkuliahan Artinya organisasinya Cakupannya tidak kecil lagi Sudah di cakupan yang besar gitu kan Jadi ketika kuliah itu banyak mengikuti organisasi Yang dimana dulu kan ketika SMP SMA itu kan mengikuti organisasi keagamaan Yaitu Rohis Nah ketika di perkuliahan Itu mengikuti organisasi Yang berbau-bau keagamaan juga Yalah dilihat Ada organisasi lembaga pengambangan Tilawatul Quran dan Da'wah Cocok nih untuk Kayaknya ingin mendalam ilmu agama Ingin Pokoknya mencari relasi lah Interaksi sama teman-teman juga kan Itu jadi ikutnya di bidang agama Nah ini kan karena memang Sudah dapet nih organisasi agama Tapi kalau bisa Harus balance juga dong Balance dengan organisasi yang umum Organisasi yang menunjak untuk akademik kita Yakni organisasi himpunan mahasiswa pada saat itu kan Ketika di jurusan yang ada di fakultas kami Bisa itu memang Mengikuti organisasi itu kan Dua organisasi Bahkan kalau gak salah tiga Sampai empat organisasi Tapi karena memang Waktunya Memang sulit agak Beberapa ada yang Jadwal juga Bentrol gitu kan Jadi kita Tidak menghilangkan Namun Lebih tepatnya mengurangi Mengurangi aktivitas Jadi memang ketika Di perkuliahan Banyak organisasi Organisasi umum Dan organisasi keagamaan Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Masih menjalin hubungan baik Dengan teman-teman organisasi Masih kadang juga Ikut pada acara-acara besar Organisasi tersebut Oh ya Kalau misalkan Dengan kepadatan tadi Mbak Kuliah Dan juga Organisasi LPTQ HMPS Dan For real information Juga ya teman-teman Kalau misalkan Mbak Okta aja ya Kiah panggilnya Mbak Okta ini Dulu Umi saya Guru ngajinya saya Masya Allah Ketika itu Saya berada di rumah Tafis Bersama beliau Dan kalau misalkan Mau di Pikir-pikir gitu ya Udah Kelihar Udah organisasi Ngajar juga gitu ya Alhamdulillah Jadi kayak Oh pembagian waktunya Pembagian waktunya Luar biasa sekali sih Dan Setelah jadi Anak muridnya Sama-sama ngajar Dan sekarang udah resign Masya Allah Kalau menurutmu nih Mbak Sekarang lagi sibuk Ngapain? Saat ini Selesai pelirikan Pelihakan Ini kita Berkecimpung di dunia Kerja Iya Kerja Iya kerja Kerja ya Oke Kalau udah Tadi Dengan kesibukan Yang sangat luar biasa nih Mbak ya Menurut Mbak Okta sendiri Manfaat apa sih Yang bisa Mbak Capai gitu Sampai sekarang Dan juga ngerasa lebih Wah Saya gak salah nih Masuk organisasi Saya gak Apa ya Kalau kata orang-orang tuh Buang-buang waktu aja Mending kupu-kupu gitu Kuliah pulang-kuliah pulang Lebih Rasional gitu ya Bener Orang Uang Orang tua gak habis juga gitu Nah Kira-kira menurut Mbak sendiri Manfaat Atau jangka panjang sendiri Dari mengikuti organisasi itu Seperti apa? Untuk Dari omongan-omongan orang Sebenernya Sudah banyak kita Kita dengar ya Bahwasannya Ikut organisasi itu Melelahkan Buang-buang uang Ya pasti kan kita Kalau Mau ikut organisasi Gak mungkin lah Gak keluar dikit biaya Gitu kan Kalau misalkan mau kebel kumpul Lagi ada ini Transportasi Itu pasti kan membutuhkan Uang sedikit banyak Betul Betul sekali Tapi Dari adanya Omongan-omongan di luar sana Tidak membuat Saya pribadi Enggak Mengikuti organisasi Karena sejauh ini Menjadi anak organisasi Sangat membanggakan Sebenernya Sangat membanggakan Dan memang Tidak ada Sama sekali penyesalan Karena Dari organisasi tersebut Mendapatkan banyak sekali Ilmu-ilmu Yang tidak kita dapatkan Di waktu Perkulihan Ketika di dalam kelas Banyak sekali Ilmu-ilmu yang tidak Diajarkan Contohnya Yang pertama itu Public speaking Nah jadi ilmu public speaking Ini sebenarnya Tidak akan bisa kita Dapati Kalau tidak belajar Otodidak Dan yang kedua Diajarin ketika kita Di organisasi Karena di organisasi itu kan Ada namanya Devisi-devisi Dan itu melatih Untuk kita Berbicara di depan umum Kita menyangga Mengkritik Memberikan saran Bertukar pikiran Nah jadi ilmu public speaking Itu kita dapati Terutama diri saya sendiri Merasakan banyak sekali Manfaat Ketika Di dalam organisasi Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu jiwa Leadership Jadi Jiwa kepemimpinan ini Akan kita bangun Ketika kita berada Dalam ringkungan Organisasi Karena Kenapa Di saat kita berada Dalam organisasi Kita pasti Ada tuh Yang namanya acara-acara Dan kita pasti Kalau kita aktif Kita akan diberi Mandat untuk Memimpin Masa ini Pergrup ini Devisi ini Atau juga Ketika ada acara-acara Kita ditugaskan Untuk Menjadi Penanggung jawab Itu kan melatih Jiwa kepemimpinan kita Nah kemudian Yang ketiga itu Problem solving Dimana Pemecahan masalah ini Sangat-sangat Dibutuhkan Ketika kita Selesai dari kuliah Atau kita Sudah berkecimpung Di dunia Pekerjaan Problem solving ini Akan kita dapati Ketika kita Mendapatkan masalah-masalah Di organisasi Di dalam organisasi itu Kita ingin mengadakan Acara ini Namun terbentur Dengan Jadwal kuliah Kemudian Ada lagi Denkrok Dengan jadwal yang lain Itu kan menjadi Problem sebenarnya Ketika kita sudah Berada di problem tersebut Kita menentukan Jalan keluarnya yang mana Yang minim sekali Kesalahan Dan tidak merugikan Orang lain Dan itu Sangat-sangat Saya Senang sekali Ketika Berada di dalam Luang Berikut organisasi Dan Sejujurnya Ketika Keluar dari Maksudnya Selesai Pendidikan Dari Kelia Kemudian juga Setelah berorganisasi Banyak sekali Hal-hal yang dipikir Coba dulu Kalau tidak ikut organisasi Kita mana bisa Berbicara Di depan umum Mana bisa kita Komunikasi Dengan orang Yang baru kita kenal Dengan Santai Dengan Ramah Karena memang Itulah yang kita dapati Ketika kita Berada di organisasi Banyak sekali Sebenarnya Manfaat Manfaat Jata panjang Dan jarang juga Banyak perusahaan Yang langsung Memblacklist Peserta Atau calon Yang tidak memiliki Riwayat organisasi Berpengaruh ya Berpengaruh banget Karena Memang Jiwa-jiwa organisasi Itu Dibutuhkan Ketika Berada di Ruang ikut pekerjaan Karena Siapa tahu nih Orang yang Dimasukin ke dalam Perusahaan Ini bakal jadi Pemimpin Ketika disuruh Pemimpin Dan mereka Tidak memiliki Jiwa Pemimpin Ya gimana Gitu kan Ya Aduh Otomatis Tidak bisa memimpin Dan di Blacklist Tapi Enggak Banyak juga Itu kayak Kebanyakan Mencari yang Berpengalaman Di organisasi Juga Betul Oke Itu tadi Manfaat yang Mbak Oktar Rasain Ketika Menjadi seorang Mahasiswa Yang banyak banget Mengikuti organisasi Dan ternyata Itu bisa berdampak Untuk Jangka panjang kita Kalau selesai perkuliahan Itu bekerja Dan Gimana kita Menyikapi orang Gitu ya Dengan cara Tegur sapa Dan lain sebagainya Ada di ilmu Organisasi Yaitu public speaking Dan kalau Misalkan Menemui problem Problem Ya itu tadi Kata Mbak Oktar Bisa menyelesaikan Masalah problem solving Dan juga Jiwa leadership Kita yang Dibangun Betul banget sih Misalkan Di organisasi Itu kan Mau gak Kita jadi PJ Harus Bertanggung jawab Buat acara ini Sekecil apapun Misalkan jadi Seorang konsumsi Itu kan Sangat Krusial Jadi Buat teman-teman Yang belum Ikut organisasi Mau ikut organisasi Ayo bisa disontal Dengan Lian Mbak Oktar Insya Allah ya Dan teman-teman Kali ini Kita sedang Difasilitasi Sama Nutri Hub Kota Palembang Dan buat teman-teman Yang lagi haus Atau pengen Minum-minuman yang sehat Bisa langsung Cari di Warung Atau bisa di Indomaret Dan lain sebagainya Gitu ya Ada Hilo Ada Nutri Sari Dan ada juga Ini kesukaan aku nih Mbak Ada yang namanya Nutri Sari Squeeze Orange Ini rasanya seger banget Aku sudah Cobain Kalau misalkan lagi Bad mood ya Biasanya aku minum-minum Yang manis-manis Gitu Nah Teman-teman Ngomongin organisasi ya Kalau misalkan Ada gak si Mbak Oktar sendiri Hambatan yang Mbak rasain Atau dengan dosen Atau dengan orang tua Atau Dan lain sebagainya Yang menghambat Organisasi Mbak itu sendiri Sama perkuliahan Gitu Untuk Hambatan Sebenarnya Tidak terlalu Banyak ya Untuk hambatan Untuk organisasi Tapi Banyak sekali Kita dengar Kadang hasutan Dari orang Biasanya Ikut organisasi itu Di semester Pertengahan Setelah itu Langsung berhenti Gitu kan Fokus langsung Lanjut kuliah Banyak kita dengar Seperti itu Tapi Kalau dari Saya sendiri Saya mau masuk Organisasi itu Ya ketika Masuk kuliah Barengan Jadi masuk organisasi Semester 1 Semester 2 Semester 3 4 5 lah pokoknya Itu gak apa-apa Aktif Kalau memang ada jadwal skripsi Pembuatan Tugas Dan lain-lain Ya Tinggal dikurangin aja Jadwalnya Gitu kan Tinggal Membentuk skala prioritas Yang dimana Penting Tapi Mendesak Penting Tapi Dan tidak mendesak Ya pilih aja Yang mana yang paling mendesak Di situ Karena kuliah ini Adalah tujuan utama kita Di universitas Maka ya kita Cari ilmu dulu Kita kuliah dulu Setelah dari itu Baru kita Lanjut Organisasi Kalau untuk hambatan Sebenarnya Tidak terlalu banyak Banyak sekali Dukungan positif Kalau dari dosen Dosen banyak menyarankan Gak apa-apa Ikut organisasi Itu melatih dirimu Untuk menjadi pemimpin Melatih diri kamu Untuk Bisa Terus Menyambung relasi Karena relasi itu Sangat benar-benar Dibutuhkan Ketika kita sudah keluar Dari Universitas Sudah selesai Melakukan pendidikan Gitu Oke gitu Mbak Yang orang lebih hambatan Dan juga Memanajemennya sendiri Kalau dari Mbak Oktar sendiri Ada gak tips Buat manajemen Waktu perkulian Dan Pengorganisasian ini Baik Kalau manajemen Itu Sebenarnya Dari waktu Masuk Organisasi Semester 1 Semester 2 Itu Diusahakan Seakduk mungkin Masuk ke organisasi Kita ikut semua Kajian-kajian Ada di organisasi Kita hadir terus Tapi tidak meninggalkan Perkuliahan Kemudian Di semester 3 Dan 4 Itu kita mulai Mengurangi jadwal Nah Yang pertama itu Ketika Membagi Waktu perkuliahan Dan organisasi Pastikan ketika kita Di Dalam kelas Selesai kelas nih Sudah selesai kelas Pasti ada Jedau waktu 1 jam Mungkin 2 jam Menunggu dosen kan Pergantian kelas Biasanya itu Kalau anak-anak Teman-teman kita Se Kelas itu Ada yang Nongki Gitu kan Ada juga yang Stay di klasan temannya Tidur Ada juga yang Stay di kelas Ada yang makan-makan Banyak-banyak lah Gitu Nah Di waktu Senggang itu Waktu Jam pergantian Dosen itu Kita gunakan Untuk main Sekret Nah Itu Karena kan Setiap organisasi Pasti ada yang Namanya Sekret Nah di sekret itu Kita banyak Kalau di Organisasi Kita itu ya Ada hadro Ada papan tulis Juga gitu kan Jadi kalau mau Nulis-nulis Juga bisa Banyak-banyak Buku juga Di sana Jadi Ketika kita Main sekret Itu ada Sebanyak teman-teman Seangkatan Yang lagi Ngobrol Lagi Belajar main Hadro Belajar ngaji Juga Kita ikutin aja Dulu Pas Langsung Pergantian jam Kita langsung Lanjut kuliah Selesai lagi Masih ada waktu Sebelum jam 5 Masih ada jam 5 Ada juga Waktu lagi Kita ikut lagi Organisasi main Sekret Nah Setelah itu Terus Siklusnya gitu aja Tapi tidak mengurangi Jadwal kita Kita untuk main Sama teman-teman Sekelas Tapi Setelah itu Sebenarnya itu Tidak terlalu banyak Tidak terlalu Banyak Aktifitas di luar Karena membagi Waktu itu Dengan organisasi Dan kuliah Kemudian Ketika lagi ada acara Kita muncul aja Jadi kita sudah Banyak teman Banyak relasi Sehingga ketika Kita sudah Tidak aktif lagi Kita ditanya Mana sih itu Kok tidak ini Padahal Kalau lagi ada acara Kalau lagi setiap hari Padahal Sering ke Sekret Sering muncul Mukanya gitu ya Kok tidak ada Kita ditanya-tanya Dari situ kan kita Menyambung relasi Kita berhubungan baik Ketika kita Ada kumpul besar lagi Alumni dan lain-lain Organisasi Ya kita ikut Berkecimpung Di dunia itu lagi Jadi sebenarnya Untuk manajemen waktu itu Di selah-selah Kegiatan Perkuliahan Sebenarnya Tidak terlalu sulit sih Kalau pulang Memang Kalau memang Lagi gak mood ya Mau organisasi Pulang aja Pindah di rumah Jauh juga mbak ya Pulang ke rumah Tumayan 30 menit 30 menit ya Nih Kalau boleh tahu Untuk mbak Oktaz sendiri Manajemen waktunya itu Biasanya dijadwalkan kah Misalkan kayak Nulis Mau ngapain hari ini gitu Atau yang Langsung aja jalan gitu Langsung aja jalan Karena memang Gak ada jadwal juga kan Jadwal kayaknya Hari ini Kosong ini Kayak langsung Ke organisasi Enggak Lebih tepat Lagi kosong Ngapain ya Kalau teman-teman Mau nongki Kita lagi kayak Aduh gak punya uang nih Kita kan Memang-memang mahasiswa ya Betul-betul Jadi yaudahlah Kita Sekret aja gitu Main sama teman-teman Jadi lebih fleksibel ya mbak Kayak Misalkan lagi Waktu senggang Langsung aja main ke organisasi Lagi kuliah Fokus kuliah Dan di predikat 2 tahun 11 bulan Betul Gimana rasanya mbak Bisa lulus dengan lulusan tercepat Apalagi di fakultas fisik Nah itu gimana perasaannya mbak Kalau berbicara mengenai perasaan ya Ya alhamdulillah Perasaan mbak ya Bukan perasaan sama yang disana ya Silahkan Kalau perasaan sih sebenarnya Ya alhamdulillah Siapa sih yang gak bahagia Gitu kan Kalau menyelesaikan masa Study cepat Karena juga memang Tututan dari Bisa dibilang Dari keluarga juga kan Karena memang Kalau lebih cepat lulus kan Lebih Meringankan Kemudian juga Kalau masalah Prestasi gitu kan Ya Mungkin di luar sana masih banyak Orang yang mungkin 2 tahun 2 tahun 2 tahun 10 bulan Mungkin ada ya gitu kan Karena kita Ya Kalau memang sudah Seperti ini Kita sudah berada di posisi ini ya Kita hanya bisa mensyukuri Dan alhamdulillah Tipsnya mbak Buat cepat lulus itu Ngejar-ngejar dosen Atau gimana Kalau cepat lulus itu Waktu ketika Zaman waktu nabah ya Karena pasti pernah kita Kalau masuk kuliah itu Momok yang paling menakutkan Adalah skripsi Betul Jadi skripsi itu menjadi Momok yang menakutkan Ketika masuk kuliah Akhirnya Aduh ini gimana ya Bisa gak ya Nelesaikan skripsi Gitu Jadi udah takut duluan Jadi Rasa takut itu Menimbulkan rasa Keinginan Gimana caranya Dia dapat judul duluan Daripada yang lain Jadi dapat judul duluan Kemudian Divisip juga Alhamdulillah Memang didukung Disupport Anak-anak yang ingin maju Dan juga Ada juga sih Role modelnya Yang sudah Melelesaikan Study cepat Tiga tahun Dua bulan Kalau gak salah Dua hari ya Atau gitu lah ya Menjadi contoh Untuk kita semua Berarti memang Dari visi ini Men-support Mahasiswanya Untuk Lebih maju Jadi yaudah Memang disupport Dari Fakultasnya Kita hanya Menyetor judul Suruh Kumpul judul Kita kumpul judul Disuruh simpro kita Kita simproin Kalau disuruh sidang Kita sidang Kita uji Gak saja Bapaknya Jangan Jangan pernah bilang No Kalau untuk kebaikan Oke Jangan pernah bilang no Untuk kebaikan Teman-teman ya Kalau boleh tahu Dosen terbaik Yang paling Wah Keren banget nih Pak dosennya Siapa Kalau terkeren Banyak sih sebenarnya Yang paling deket Siapa Sama dosen siapa Kalau di visif itu Sama Pak Kun Pak Erick itu Dua dosen pemimpin Yang benar-benar Intelektual banget Pak Kun sama Pak Erick Iya Pak Kun sama Pak Erick Ini adalah Mahasiswa terbaikmu ya Benar-benar Kalau Pak Kun itu Ngemong Lebih ngemong Lebih mensupport Kalau Pak Erick itu Benar-benar Mensupport di bagian Ilmu Jadi banyak banget Mentransfer ilmu Beliau itu Ilmu-ilmu yang Kayak Wah Langsung ditransfer Kayak Wah ini benar-benar Ilmu yang baru banget Yang gak pernah kita dapat Dari manapun Itu Kita dapat dari Dosen Pak Erick itu Terakhir nih Mbak Motivasi Buat Mahasiswa Khususnya saya Yang saat ini Merajak ke semester 6 Yang akan pusing juga Sama skripsian gitu ya Motivasi Mbak sendiri Buat Mahasiswa Win Renfata Palembang Dalam menghidupi Organisasi dan juga Perkuliahan bagaimana Semangat terus Buat teman-teman Yang sedang berjuang Di fase-fase Semester 5 6 7 8 8 8 9 9 10 Jadi semangat Buat teman-teman Yang lagi berjuang Menyelesaikan Studinya Semoga lancar terus ya Teman-teman Dan juga Semoga Terus menjalankan Organisasi Di sela-sela Perkuliahan Kuliah itu penting Tapi organisasi Jangan ditinggalkan Yaitu Oke Organisasi Penting Sorry Maksudnya Kuliah itu penting Organisasi Jangan ditinggalkan Mungkin itu penutup Dari Keokta ya Organisasi itu Penting Dan perkuliahan itu Diutamakan Teman-teman Jangan hanya Hobi di organisasi Aja Tapi perkuliahan Kasian sama orang tua ya Dan juga Kasian sama dia Yang lagi nunggu kamu Aduh Gitu ya Kalau ada ini Rencana ke depannya Udah mau menikah Dalam waktu dekat Doakan saja Amin Jangan lupa diundang ya mbak Siap-siap Oke Baik memirsa itu saja Yang dapat Kami sampaikan Dari podcast Rapat Televisi Jika ada kata-kata Kami Yang kurang berkenan Di hati anda Kami mohon maaf Kepada Allah kami Mohon ampun Dan Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!